Intro Militer Israel sengaja merembaki gas air mata ke bus yang membawa para tawanan Palestina Peristiwa ini terjadi ketika gencatan senjata hari terakhir di Gaza pada Kamis 30 November Dinihari Saksi mata Islam Rimawi mengatakan IDF masih menyerang tawanan ketika akan dibebaskan Sebelum beraksi pasukan militer Israel disebut sudah berjaga di sekitar penjara offer Ketika bus mulai keluar dari pintu gerbang, tiba-tiba tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah bus tawanan Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini Meski demikian sebanyak 30 tawanan yang berada di dalam bus merasakan efek lemas Bahkan sopir terpaksa menghentikan laju busnya Kemudian kerupalang merah datang untuk menjemput mereka Dikit tahu serangan IDF di tengah gencatan senjata bukan pertama kalinya dilakukan Baru-baru ini IDF juga melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menyerbu tepi barat utara Pasukan pendudukan juga melakukan penyerangan pada warga Palestina yang berada di kem-kem tepi barat Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia